Warga Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Banyuasin kembali mendatangi Polda Sumsal guna menindak lanjuti laporan mereka terhadap Oknum Kepala Desanya yang diduga telah menggelapkan uang BLT COVID-19 tahun 2021. Menindak lanjuti laporan sebelumnya, warga Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Banyuasin mendatangi Polda Sumsal dan langsung menuju ke Gedung Direkturat Kriminal Khusus. Warga didampingi pengacaranya melaporkan Oknum Kepala Desa Mereka yang diduga telah menggelapkan dana COVID-19 tahun 2021. Menurut pengacara warga, mereka meminta kepada Polda Sumsal segera menindak lanjuti laporan mereka nomor 33 tanggal 12 Agustus lalu yang sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. Permohonan kepada Kapolda Sumatera Selatan untuk segera menindak lanjuti laporan kami sebagaimana laporan nomor 33 tanggal 12 Agustus 2022 yang sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari Polda Sumsal. Sementara itu salah satu warga mengatakan setelah membuat laporan sebelumnya, Oknum Kepala Desa melakukan pembayaran 2 bulan. Namun demikian warga berkeinginan supaya laporan mereka ditindak lanjuti oleh Polda Sumsal. Ya dibayar 2 bulan, yang September dan Desember. Bapak terima? Ya ditirima oleh warga. Bapak menerima? Ya menerima juga Pak. Jadi intinya kita tuh minta laporan kita ditindak lanjuti Pak ya? Ya benar, dengan adanya tindakan Pak Kades yang seperti itu, apa benar aturan pemerintah seperti itu kan? Dana 2021 dibagikan pada 2022 gitu setelah terlapor. Saat ini, Polda Sumsal sendiri masih menyelidiki laporan yang dibuat oleh warga.